Halo guys, lanjut video yang kemarin Selanjutnya, saya akan mencoba tes keluaran daya dan efisiensi amplifier kelas AB G77, rancangan Pak Kartino Ini akan saya tes dengan beban di 4 dan 2 ohm Dengan tegangan catu daya yang sama seperti kemarin ya, di 90V di CCT Apakah keluarannya bisa benar-benar di 1000W RMS lebih? Yuk langsung saja kita buktikan Pertama kita pasangkan dahulu dummy load sebagai pengganti speaker Ini saya pasang dahulu beban dummy loadnya di 4 ohm Pasang dummy load ke output amplifier atau terminal speaker Pasang probe oscilloscope ke output amplifier Setting oscilloscope time per divnya di 1-2ms Dan volt per divnya di 50V Settingan tersebut untuk audio generator Dengan frekuensi 100-500Hz Pasang oscilloscope berfungsi untuk melihat sinyal keluaran sinus dari amplifier Apakah sinyal sinus mulus atau cacat sinus atau bahkan clipping Pasang voltmeter AC ke ground dan speaker out Untuk melihat keluaran tegangan AC-nya atau keluaran amplifier-nya Kemudian pasang tank ampere atau current meter Untuk melihat keluaran arus amplifier-nya Sehingga kita bisa mengkalkulasi daya keluaran dari rumus tegangan Dikali arus sama dengan watt atau daya ya Keluaran amplifier-nya dikalkulasi sebelum terjadi clip atau cacat sinus Jadi oskiloskop sangat berperan penting disini ya Lalu bagaimana kalau kita tidak punya oskiloskop Hanya melihat clipping dari clip indikator Kalau melihat clipping dari clip indikator Itu tidak bisa menjadi acuan yang akurat Karena kita tidak bisa melihat bentuk sinusnya Mulus atau tidak ya Input saya injek dari audio generator Dengan frekuensi 100Hz Amplitudo di 551mV RMS Mas kenapa kok tidak pakai frekuensi 1kHz Ya karena tank ampere yang saya gunakan ini Ini tidak akurat di 400Hz ke atas Ya jadi saya pakai di 100Hz saja Lanjut kita nyalakan amplifier-nya Ini arus stand B atau idle current dari PLN-nya Atau AC PLN sekitar 17W ya Cukup lumayan kecil arus stand B-nya Dan untuk SMP-nya ini produknya dari Pak Gloril Waruwu Ini sudah saya pakai sekitar 2 tahun yang lalu Cukup awet Dan teman-teman jika ada yang berminat Bisa langsung hubungi nomor beliau Di deskripsi video Oke lanjut kita tes dayanya di 4 Ohm Dapat berapa volt dan ampere ya Kita buka volumenya pelan-pelan Sampai mendekati clipping Terima kasih telah menonton! 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 input dikali 100% yaitu 858 Watt dibagi 1230 Watt dikali 100% sama dengan 69,75% cukup besar ya untuk kelas AB ini di beban 4 Ohm sebelum lanjut tes load di 2 Ohm saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di jlcpcb.com simak video berikut ini kunjungi situs jlcpcb.com kemudian login atau register jika belum punya akun kemudian klik share now lalu klik add your gerber pilih dan upload file gerber kemudian tunggu sebentar sampai filenya terupload lalu pilih opsi PCB seperti jumlah PCB warna PCB ketebalan PCB dan lain-lain ya jika sudah klik save to card lalu check out kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya oke lanjut kita tes lagi di 2 Ohm ya untuk dummy loadnya ini saya paralel dummy load 4 Ohm sebanyak 2 buah jika diparalel menjadi 2 Ohm ini tegangan satu daya juga masih sama di 90V DC CT kita buka volumenya pelan-pelan sampai mendekati klip ini dapat berapa volt dan amper ini saya nggak berani lama-lama soalnya listrik rumah cuma 1200 VA dan ngetesnya ini malam hari ya banyak lampu yang nyala nanti bisa trip ya alias jik black nah ini baru dibilang sudah trip alias jik black ya karena daya PLN nya masih kurang kuat ini sudah menyalah lagi dan kita tes lagi yuk selamat menikmati selamat menikmati hasilnya cukup lumayan ya ini dapat 54,6 volt dengan arus 27 ampere jadi total outputnya 1474 watt RMS cukup besar juga ya keluarannya di 2 Ohm dengan sinyal sinus yang masih sangat mulus di frekuensi 100Hz semua antap pokoknya lalu berapa daya AC PLN nya kita lihat ini sekitar 2,31 kW atau 2310 Watt ini cukup lumayan besar ya nyedotnya nah ini trip lagi karena nggak kuat ya listrik saya Oke jadi total efisiensi amplifier beserta kata SMPS nya yaitu 1474 Watt dibagi 2310 Watt kali 100% sama dengan 63,8% lumayan besar efisiensinya ya di 2 Ohm untuk sekelas-kelas level ini bisa dilihat dari saya di sini bisa dilihat video sebelumnya ya oke sekian video dari saya saya moga bermanfaat jangan lupa untuk klik like share dan subscribe Terima kasih.